Terima kasih animasi bersama kami di seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa tim layar Jawa Barat siap tempur manfaatkan kecepatan angin dan ombak pantai Ulele Banda Aceh untuk mewujudkan jabar hat-trick dengan target 2 medali emas pada PON 21 Aceh Sumatera Utara 2024. Di tengah terik matahari, para atlet dan pengurus sedang menyiapkan peralatan merakit layar yang akan digunakan berlatih di tengah deburan ombak pantai Ulele. Para atlet terlihat mengikat layar dan menyiapkan peralatan lainnya untuk berlatih perdana di venue PON 21 Aceh Sumatera Utara. Di sela-sela latihan, manajer tim cabang olahraga layar Jawa Barat, Jumardi menjelaskan para atlet sudah siap tempur untuk berlaga di PON 21. Semua atlet sudah siap untuk bertanding dan tidak ada masalah dengan venue Pantai Ulele, Paceh. Pihaknya optimis bisa meraih target untuk mendukung dan melancarkan target Jawa Barat, Hattrick PON. Jumardi mengatakan dari 18 nomor yang dipertandingkan, cabang olahraga layar Jawa Barat hanya mengikuti 5 nomor pertandingan. Tim layar Jawa Barat menurunkan 6 atlet mengikuti 5 nomor pertandingan dan menargetkan 2 medali emas. Jumardi pun berharap target Jawa Barat, Hattrick dapat diraih dengan maksimal. Atlet layar kita berangkat kemarin, baru tiba kemarin, untuk mengikuti atau menjalankan aklimatisasi selama 12 hari. Ada 6 atlet yang akan bertanding di PON untuk 5 kelas. 5 kelas, ya pertama ada Ilka 7, kemudian ada EQ Fuel, ada Techno Plus, kemudian Optimist, ini atletnya ada kebetulan yang Techno sama Optimist, kemudian ada Hobby Cat, 5. Hobby Cat itu berpasangan, berpasangan, jadi namunlah 6 orang. Alhamdulillah dalam hari ini kondisinya semua atlet baik. Jawa Barat memang memiliki sejarah panjang dalam cabang olahraga layar. Dengan pengalaman dan prestasi yang mumpuni, tim layar Jawa Barat menjadi salah satu favorit untuk meraih gelar juara umum di cabang olahraga layar di PON ke-21 Aceh, Sumarta Utara 2024. Hermanto Sidik, Bandung TV